Di balik pria sukses ada wanita yang telah dia bahagiakan Hmm berarti semakin banyak ceweknya semakin sukses Oh enggak Enggak juga ya Enggak ada ketahuan-ketahuan Serius Emosi Oke Sobat Millenial, selamat datang kembali di channel Indonesia Millenial Kalau proyek pengurus ya, before after ya gitu Iya Jadi boleh perkenalkan diri dulu nih buat narasumbernya ini Boleh perkenalkan bro Ya halo, saya sudah yang kedua kali ya disini Oh ini kedua kali ya udah pernah ya kakai Jadi nama saya Andi, hari ini saya bersama dengan istri tercinta Istri tercinta Buat temen-temen yang ingin tau ya Katanya cantik banget ya Ini enggak kayak suami istri ya Serius? Serius kayak apa? Enggak sih kayak pacaran Enak kok Makanya kalau aku lihat storynya itu kan jalan-jalan terus Oh iya iya Romantis banget ya Kalau habis lihat Instagramnya si Andi ya kan sama Vela gitu ya Lihat Instagramnya kayaknya amburadul Amburadul Ini gak usah dilihat Ini gak usah dilihat Instagram amburadul gak apa-apa, jangan hidup yang amburadul Oh iya iya iya, masalah Makanya kamu jangan subscribe Jangan subscribe fitness kamu kan Tau gak fitness? Apa? Ati fit ati ngenes Oke kalo Andi ini pengusaha ya Kalo Vela lebih ke influencer Itu influencer Itu influencer Itu influencer Itu flu bukan influencer Influencer itu boleh dijelasin sedikit Jadi kita ini kayak awalnya sih bukan influencer ya Jadi kayak kita tuh cuma kayak hobi jalan-jalan Jadi kayak mendokumentasikan kehidupan Jadi kita kayak kemana kita bikin video Kita foto-foto Terus ya orang senang ternyata lihat apa yang kita post Akhirnya ya follownya banyak Terus kita dapat tawaran kayak buat invitation ya ke hotel-hotel Cuma ada satu hal yang aneh ya Kita kan jalannya bareng-bareng Ya kan? Setelah nikah kan baru bisa jalan-jalan Jadi setelah kita jalan-jalan Terus sekalian saya nyeles kopi Jadi sekalian bisa keliling ke kota-kota di beberapa tempat Sekalian kita pergi ke tempat wisatanya Jadi kan jalannya bareng Story-nya bareng Terus semuanya Fotonya juga bareng-bareng Fotonya banyak berdua juga Tapi yang followernya banyak dia? Iya Itu memang sudah sepantas dan sepatutnya Oh itu sudah sepatutnya Resiko cowok ya Resiko cowok Iya bener dong Padahal isinya semua sama padahal Iya Perjunya sama-sama Tapi force-nya malah lebih banyak Iya Kamu jarang force kan? Kamu jarang force kan? Harus nambil seksi dulu? Enggak Jadi kalau aku sih soalnya apa namanya? Itu kenapa aku? Mungkin Andi harus pakai baju yang sedikit terbuka Gak lah Gak lah Soalnya lebih sedikit lagi Boleh ngomong-ngomongin Gak lebih Gila-ngomongin 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 misalnya kalian, waktu masih baru pacaran, atau baru menikah ya kan, punya momen-momen romantis, diabadikan nanti kalau sudah tua, sudah diajak ngomong, sudah sulit terlalu ada yang terjadi aku inget jaman gini aku enak diri lu lihat dia tak pernah ke tempat ini iya karena tempatnya udah ga ada betul dulu kemana pun aku melangkah, kamu mengganteng oh ya kan bahkan ke WC pun kamu maksa mengikut WC saya iya 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 memang tidak semua pelatih bola bisa main bola betul yang penting itu teori teori biar bodoh, yang penting sombong jadi guys, jasinfo aja Andi sama Vela ini apa, kalau di dalam, apa di Youtube nya itu lebih banyak station ya hotel, ya foto wah itu bagus-bagus banget gitu loh jadi banyak orang kalau mau istilahnya itu liburan holiday, itu ngeliatnya ke siapa dulu mungkin lihat Youtubenya Andi Vela tuh, untuk cari inspirasi di tempat ini bagus view nya di tempat ini budget nya oke ya kan kalian pernah ga lihat videonya kita terus terinspirasi akhirnya pergi ke tempat yang kita sudah pernah kunjung wah, pelataran pernah dong? pelataran promo oh pelataran promo oh itu liat kita dulu ya oh kita ngeliat hotel itu bagus karena pelataran itu iya 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 1 viewer itu 4 nya kita lumayan lumayan skip iklan ga misi? hahaha jadi niatnya memang pertama kali memang untuk buat hobi ya ya iya iya karena memang untuk buat kenangan disimpen-simpen supaya bisa jadi kenangan ya Jangan ngomong sampai tua, 5 tahun lagi kita lihat aja, masih 5 tahun yang lalu kita ada disini Itu membuat sebuah bagus gitu loh, kalau cuma sekedar foto kan, ya cuma lihat fotonya aja Jadi feelingnya nggak dapet gitu, kalau kita lihat video kan lebih kayak hidup gitu kan Lebih mengingat momen-momen ketika kita lagi disana Apalagi ini tahunnya YouTube ya? Iya betul, sekarang semua di YouTube Apa yang kamu lakukan 3-4 tahun yang lalu, sekarang cukup beri dampak ya? Dari awalnya cuma buat hobi doang ya? Tapi sekarang ngasilin uang nggak sih bro? Belum, kalau dari YouTube kita baru aja monetize Tapi kalau kamu pergi-pergi itu memang posisinya dibayar sendiri? Atau memang kalau dibayar sendiri uang banyak banget ya? Kalau kita kebanyakan tuh selama ini, awalnya bayar sendiri Cuma yang sekarang tuh kita biasanya barter Kerjasama Mulai ngasilin income dari situ Iya mulai Jadi kadang ada beberapa hotel yang kadang bayar juga Bayar juga? Jadi udah dikasih nginep gratis, pasti dibayar lagi Iya Tapi tidak semua Tapi gak semuanya ya bro? Tapi instagation di hotel mana? Ke Bali atau Surabaya? Kita lebih sering Bali Sebetulnya kita nih lebih ke Bali Cuma karena sekarang pandemi kan, jadi kita nggak bisa kemana-mana jadi Surabaya dulu aja Oh gitu Terus lihat instagramnya, saya lakukan bagus nih Ya itu siapa sih yang fotoin? Atau pakai foto berapa lagi? Ya apa? Atau setiap kali-kali pergi itu Masih kan di sini juga ada orang-orang yang Ada piang ketiganya Jadi bro, kita teman-teman semuanya Itu di Andi Vela itu Instagationnya foto-fotonya bagus banget loh Nah kita pengen tau Ya itu yang fotoin siapa sih? Ya Nah kalau kita yang di Surabaya Itu kita ada temen Jadi temannya kita kemana-mana kita ajak Buat fotoin kita minta tau Temennya siapa? Namanya Rita Oh ini ya Nanti kita ngobrol lagi Nanti berikutnya Nah kalau udah tau nih Kalau udah tau nih Dari pasangannya ini Yang ngarain lebih siapa? Yang nominan? Oh iya pasti aku Atau? Oh iya nggak mungkin dia lah Nenang atur gaya Nanti lebih banyak ngikut Dari adik aja liat mukanya kaku bro Aku kayak ke tempo Disuduh ekspedansi foto Iya pasti bro Enggak cuma nanti Semua cowok nanti pasti kaku Kalo cowok foto kan kayak kartu Iya Kayak bebas Kayak gini Kayak gini Ekspresi bro Bro Satu masalahnya Cewa itu Kalo foto Eh ganti ganti Belum Eh maka takut kenapa ya? Kalo cowok Oh iya 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 Eh stop nih Eh 5 gaya Hanya jadi satu foto Bisa jadi 10 gaya juga begitu kan Kaya apa itu? Nah Ya itu dibalik tadi Berarti yang ngakain si Ande ya Si ngakain sih Jadi dia ngasih tau dulu Oh aku pengen difotonya seperti ini Jadi saya ya Kadang-kadang aku dibikin kayak dummy dulu Dibikin Coba kamu disana Coba kamu disana Difotoin sama dia Ngetes angel Itu kalo di luar kota berarti Ya gantian Kalo di luar kota Tuh kita pake tripod Pake tripod Kalo yang berdua loh ya Kadang kita suruh minta tolong sama mbak-mbaknya Mas C tolong dong fotoin Masa sih? Tapi bisa jadi bagus kayak gitu ya? Memang objeknya mungkin ya? Enggak kita udah ngatur Dari sini Kalau kita gak bagusnya Kalau kita foto begini Padahal yang moto foto bagus Percuma fotograferku Yang gak kena bagus Iya Padahal yang moto Mijo Waktu itu Mijo Memang yang moto Atau objeknya gitu ya? Objek Objek Amanjo Mijo sangat bagus Angle nya dia itu pas gitu loh Pas Pas menceng Terus untuk sekarang Kayak sama Koko ini Lebih memfokuskan ke Youtube Atau Instagram? Dua-duanya sih Oh kalo jangka panjang Kayaknya lebih ke Youtube ya? Youtube? Oh oke Peluangnya berarti Karena kalo Youtube tuh Kayak kita bisa upload video Tanpa kreasi nya kita dibatesin Jadi kayak Gak ada waktu minimal Gak ada editan yang apa Kalo Instagram kan kayak Dibatesin ya Berapa menit Terus Ukurannya berapa giga juga dibatesin Iya Oke ya Karena IGTV tuh ada batasnya aku baru tau Tuh Bukan gak ada batasnya ya? Maksimal 15 menit Maksimal 15 menit Oh aku juga baru tau loh Jadi kan aku upload video di IGTV kan setiap hari kan Hari ini masuk ke episode 119 Jadi sudah 119 hari upload Kemarin tuh gagal upload Karena videomu tuh 15 menit 49 detik Tak upload Berapa kali? 8 kali kan 5 kali aku lelaskan Iya 5 tuh lanjut terus Fokus dan konsisten kan Terus Oh Kaisa ya kenapa? Dosa ku apa ya? Ternyata pagi-pagi Nah setelah Bojoku bangun baru tak tanyain Aku sepanjang malem Iya kan? Berjuang upload ini Kenapa gak bisa? Ternyata ada batasnya Maksimal 15 menit IGTV Baru tau? Baru tau sih Tapi kalo yang followernya udah banyak Itu bisa sejam Oh ya itu bro Follow emas di IGTV Itu maksudnya Itu maksudnya Gigi Fel mau ngomong sama kamu langsung itu gak enak Jadi ngomongnya Oh udah batasnya Maksudnya mau ngomong follow emas dikit itu Maksudnya bukan batas menit Batas follower Oh iya Oh iya Maksudnya sampai Berapa ya kalo udah tau ya? Itu kurang tau Kalau yang follownya banyak Akunku kemarin sih Masimal 15 menit Kalau yang banyak bisa sejam ya? Kalau yang banyak bisa sejam ya? Iya Nah itu gak tau Oh iya Falsnya banyak Iya Soboh Kalo nya 200 ribu lebih ya Iya Sobohan-sobohan Sobohan Ini falsnya banyak Dia falsnya banyak Vail lah Jangan sampai cowok-cowoknya falsnya gak banyak Iya Jangan lupa di Mau nya kita Ya oke Gifail sama Andi Aku mau tanya nih Ingat gak pertama kali Apa namanya Dapet Istilahnya itu benefit ya Dari hotel Atau mungkin Endos pertama Ya endos pertama lah Aku ingat Ya di Batam Ya buat itu pertama kali Jadi ya itu luar biasa ya Itu Kita senengnya luar biasa Senengnya minta ampun Kayak dapet undian mobil ya Iya Maksudnya pertama ngadepin itu langsung Pake Pake poster Kak Oh iya iya Atau 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 Jaga image Jaga image Jaga image Iya Mereka tuh buy dm instagram Iya Jadi nawari nginep di hotel Waktu tuh Batam Haris resort Batam Haris resort Senengnya minta ampun Senengnya minta ampun Tapi gak ditunjukin senengnya Ya biasa Biasa Atau Mungkin kan gak Kalo kerja sama Kayaknya bisa Wee Gala mati Gala mati Gala mati Terus lihat Jadwalnya kapan ya Saya lihat jadwal saya dulu ya Padahal jadwalnya kosong dulu Iya 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 Gari Haa Siapa masalah Iya Ya jadi pada saat itu ya Cuman Kita kan Mau ke Batam juga harus bayar transport sendiri Iya Transportnya kita bayar sendiri Cuma dikasih kayak Fasilitas Hotel ya Iya Jadi pada saat itu baterainya berapa malam ya? Satu malam dong? Sudah cuma satu malam Kita ambil lagi satu malam ya? Kita terbang ke Batam Dua orang lagi? Dua orang Kita terbang ke Batam ya hanya untuk mewujudkan kerjasama itu Oh dapatnya hotel di situ ya? Tapi kan berikutnya kita extend di hotel lain terus sekalian ke Singapura jalan-jalan gitu Tapi kalau pada saat itu kan dipikir-pikir lagi ya Cuma dapat semalam kita ambil lagi terbang lagi Saking seneng ya? Kan terbang dari situ ke Batam lumayan jauh Lebih mahal juga daripada hotelnya Mahal tiketnya Padahal yang pertama itu kan gak ada yang kekuas sampai sekarang Tapi karena mungkin fokusnya memang untuk hobi Ya emang kita hobi jalan Ya holiday ya gak ada salahnya Ini gratis kok, kenapa enggak kan gitu Lebih hemat menghemat uang nginep lah Ya betul Kita akan nyusung hotel lumayan lulangnya Kalau di Batam termasuk luar biasa itu hotelnya ya? Ya hotel halis resort ya Jadi semangku udah kira-kira sampai sejauh ini udah berapa puluh hotel? Wah berapa ya? Pulu atau ratus? Atau ribu? Enggak sama Atau juta Atau juta? Ribuan enggak Paling berapa puluh ya? Paling dua puluh, tiga puluh Lima puluhan mungkin ya Lima puluhan ada Bisa lihat di saatnya kita Kan dia yang upload tuh Iya di saatnya kita pasti ada Memang upload tuh ya? Banyak Banyak Dan itu kan beda-beda semua hotelnya ya? Iya beda-beda semua Berarti sekarang sampai Sampai lima puluh itu gak mungkin uang sendiri juga ya? Tapi karena memang banyak sudah banyak Jadi terus yang Makanya yang paling saya syukuri sekarang adalah Kebetulan saya juga punya pasangan yang sama-sama suka jalan Karena ada beberapa temen saya Mereka pasangan Yang cowoknya gak suka jalan Ceweknya suka jalan Saya keliatannya bro Oh kamu? Gak nyindir lah Gak nyindir lah Atau yang kemarinnya sibuk Maksudnya itu Kita holiday Oke holiday sampai sana Pengen foto-foto Saya pengen tidur loh Karena ingin menikmati Bener-bener holidaynya kayak gimana Jadi betul-betul kayak misalnya Kayak kita kemarin ke Pulau Cinta gitu ya Di Gorontalo sana Tau, tau, tau Itu kan bagus kan Itu kayak Maldiv ya Iya, jadi saya tuh melihat tuh Ada sih Berarti kamar sebelah ya Bukan saya yang ngintip rumput tetangga Bukan ya Cuma denger bunyinya aja ya? Oh? Gak ada Jadi saya lihat tuh Ceweknya berenang-berenang Snorkeling Santai-santai Cowoknya sibuk Dari depan laptop Kemar mandi tuh Aku ngeliat Kok kayak gitu ya Maksudnya Dia fisiknya ada di sana Tapi hatinya tidak ada di sana Jadi dia kesana Karena bukan untuk senang-senang juga Tapi hanya untuk menemani istrinya Iya Mungkin takut-takian Takut-takian yang suami Jadi belum Lebih baik gak usah ikut lah ya Suaminya kayak gitu Wah ya gak bisa Gak bisa ya Harus ikut Harus ikut ya Nanti kalau ada suaminya aja Iya 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 Jadi itu satu hal yang paling saya syukuri ya Wah untung kok dua-duanya suka jalan Iya Wah kalau misalnya dapet yang salah satunya gak suka jalan Bagus kalau gak ngelarang ya toh Misalnya kita mau jalan Janganlah kesana Kan tambah rekod ya toh Iya betul betul Berarti Lebih kalau dalam rumah tangganya ini lebih banyak ujian Hmm Ujian menyamakan saling mengerti Iya karena kalau Semakan frekuensi Iya Kalau passion itu soalnya kan tiap orang gak bisa memahami Betul gak Jadi kalau saya tanya sama temen saya yang gak suka jalan Jadi kenapa kamu gak suka jalan Aku bagiku ya Aku di rumah santai Ngemil sambil nonton Netflix itu Bagiku sudah jalan-jalan Bagiku aku sudah happy gitu Nah dibandingkan aku harus jalan-jalan tinggal Pergi kesini kesana Malah kepikiran yang di Surabaya Itu tak tanya ada loh temen saya sudah kaya raya Kayak gitu Tak tanya kenapa kamu gak suka jalan Jadi sampai Sampai istrinya tuh pergi ke Eropa kemana Itu sendirian Iya Jadi suaminya Wih ini gak salah kan Ternyata temen saya gak suka jalan Makanya waduh dalam hati untung ya Belum sekaya dia Ya kan Tapi kan paling gak Dua-duanya kita sumpah jalan Iya Enak gitu sih Jadi dulu Cece sama Koko married karena sama-sama satu visi Ya Itu salah satunya Salah satunya hal yang membuat kita klop ya Jadi awal-awal pacaran kan dia sudah ngerti Memang kerjaan saya kopi kan Saya nyeles kemana-mana tuh Keliling sini keliling sana Dia udah lihat Jadi dia sudah mengerti Waduh masa depan Aku akan nemenin dia Ya bener Setelah nikah ya Keliling-keliling kita sebenernya Tujuan utamanya tetap nyari omset untuk jualan kopi Di sisi lain Sekali bisa menikmati Sambil menikmati tempatnya Iya Makanya banyak orang yang iri bro Karena kamu bisa jalan kemana-mana Ya kan Setiap mungkin Tiga hari ke depan disini Wah itu rasanya Ya itu kita ya bersyukur sih Kok enak banget ya Ya kan Kayaknya Kayak sekarang rumahnya itu di hotel Sehingga play Jurnia gak bisa habis Ini abis abis Oke Nah Sekarang kan Sudah mulai Ini normal ya Eh apa Sudah mulai Pas adanya pandemi kemarin Dan terus abis itu mulai normal Aku lihat-lihat bro Kamu berawal dari Youtubemu itu Yang staycation Kok tiba-tiba muncul Kiguni? Ya Kisa Mingguini Perlalu Kiguni munculnya karena pandemi Ya betul Jadi dulu sebelum pandemi Kita sempet buat Tapi jarang. Cuma sekali Cuma sekali. Itu pengalaman pertama kita, kita bikin kiguni itu adalah kisah minggu ini. Itu dulu kita bikin karena apa ya? Horor yang dulu temen kita lihat setan. Oh iya, betul. Karena ada temen kita yang tiba-tiba bisa lihat setan. Mata batinnya terbuka. Masa sih? Jadi langsung bisa melihat mata batinnya terbuka. Aku juga bisa lihat setan loh. Aku lihat. Udah tau, udah. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, terus akhirnya pada saat ini cuma bikin satu episode itu aja. Habis itu setelah ada pandemi ini, jadwalnya kita jalan-jalan kan cancel semua. Iya. Kita sempat berapa lama nggak upload ya? Iya, sebulan lebih dua bulan. Sebulan-dua bulan nggak upload. Itu talia YouTube-nya kok sepi ya? Nggak ngaput apa-apa. Ini pandemi kapan selesai? Nggak tahu. Kan kita kan lagian kepengen berkarya gitu loh. Ya udah, akhirnya kita bikinlah episode-episode berikutnya. Yang kiguni. Oh, langsung cepat ya. Kita emang suka sih lihat-lihat hal-hal yang kayak gitu. Bahas-bahasnya suatu misteri, konspirasi itu kita suka. Jadi kita nyari-nya. Tapi hebatnya, editannya kiguni ini kayak bener-bener mistik gitu ya. Yang edit dia lho. Oh, yang edit dia? Iya. Sendiri. Gila. Itu sebab bisa ini. Suara paling top. Nyanyi bisa, saya pernah dengar nyanyi bisa. Iya, nyanyi bisa. Cuma nggak keluar suara. Nggak keluar suara. Cuma lihat, kamu nggak lihat. Kalau saya sebelum ketemu Gifal, saya lihat dulu, searching dulu. Oh, Gifal ini dulu bisa apa? Hobi-hobi nyanyi lah. Bukan yang bisa nyanyi gitu. Seneng talk gitu. Multitalent ya? Multitalent. Jadi, we're club lah ya. Ini makanya couple girls ini impian banyak orang. Iya. Punya pasangan seperti Bu Pro Andi dan Sis Kishel. Hehehe. Kishel! Hehehe! Oh, maaf! Gishel! Hahaha. Ini bisa dibalas jadi konspirasi nih. Jadi memang awal Kiguni seperti itu ya? Betul. Tapi sekarang udah mulai nggak Kiguni lagi? Atau tetap masih? Masih. Masih kita bikin Kiguni-nya cuma sekarang. Udah telanjur kita suka. Jadi setiap. Jadi pandemi selesai pun kita bakal terpengapulot kedepannya. Jadi dicampur sama Kiguni. Iya, betul. Berarti Kiguni itu menceritakan tentang mistik. Misteri, konspirasi, biografi. Oh. Kita bahas biografi juga. Ya biografinya orang-orang yang berkarau di dunia. Kayak Soekarno siapa itu kita bahas. Wah, sayangin loh. Iya, iya, iya. Isma, kok udah guna Youtube dari kapan? Kapan? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu tuh. Saya bikin Youtube pertama kali hanya untuk mengabadikan. Saya kan hobi mancing. Oh, awalnya tuh mancing. Mancing ikan, bukan mancing keributan. Apalagi mancing pasangannya orang. Oh, iya kan? Mancingnya tuh mainnya. Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi. Apa-apa, apa-apa. Lanjutnya, lanjutnya. Biasanya kalau otak-otaknya Ken ini otak meres gitu. Dia paling cepat. Otaknya setan ya. Otak ini ya. Otak ini ya. Otak ini ya. Ya, jadi pada saat itu memang rekamannya pakai HP. Ngeditnya salah-salah. Jadi cuma sekedar untuk mengabadikan. Oh, dulu aku pernah mancing di sini, pernah mancing di sana. Lalu seiring berjalannya waktu, ya udah bikin-bikin terus. Lama-lama setelah itu bikinnya nggak cuma mancing. Mulai masuk ke yang kita jalan-jalan. Jadi selama-lama itu masih saya ngedit awal-awalnya. Setelah itu naik level berikutnya dia bilang, Wah, aku mau. Mau masuk juga. Maksudnya mau ikutan ngedit, mau ikutan aktif. Dulu kan aku terus yang bacot. Oh. Jadi yang betul-betul ngomong terus. Itu ya cuma aku sendirian. Dia waktu itu masih belum tertarik. Lebih suka foto daripada video. Sampai satu waktu di mana Giffel-nya suka, ya enak. Sudah dia yang desain. Dia yang ngeditin semua. Oke. Jadi dia yang ngedit, desain-desain Giffel ya? Iya. Kalau ini Giffel yang ngedit. Arahin foto pun juga gini. Betul. Jadi setahun pertama tuh kayak videonya jelas-jelas semua karena saya yang ngedit. Iya. Jadi kayak saya ngedit. Jadi nanti bisa dilihat perbedaannya. Iya. Jadi kayak gila maksimal gitu. Nah setelah si Giffel yang ngeditin ya jadi bagus. Jadi kesuksesan Bro Andi ternyata ada wanita. Cewek. Dibalik kesuksesan seorang pria itu pasti wanita dibalik. Wanita. Wanita betul. Salah. Yang paling bener tuh begini ya. Dibalik pria sukses ada wanita yang telah dia bahagiakan. Hmm. Berarti semakin banyak ceweknya semakin sukses. Oh enggak. Enggak juga ya. Enggak ada ketahuan. Serius. Emosi. Enggak juga ya. Dalam kehidupan tuh banyak orang yang sukses tapi ternyata dia tidak membahagiakan pasangannya. Betul. Jadi dia hanya memfokuskan untuk mengejar uangnya aja. Fokus hanya untuk mengejar karirnya dia, bisnisnya dia toh. Tanpa memperhatikan yang di rumah. Keluarga. Jadi kalau saya melihat definisi saya sukses kan sudah kaya plus bahagia. Iya kan. Tidak semua orang kaya itu bahagia. Betul. Ada orang kaya yang rumah tangganya kacau. Iya kan. Tapi bukan berarti kaya tidak penting. Kaya itu penting tapi kan harus balance. Oh iya. Bagaimana kita mewujudkan kondisi finansial yang baik. Tanpa mengorbankan kesehatan. Tanpa mengorbankan keluarga. Betul. Itu yang penting ya. Balance. Terabadikan oleh sebuah momen di Youtube. Oh. Betul ya. Betul. Youtube nya namanya Andi Vela. Iya. Untuk markup ya. Untuk subscribe ya. Untuk subscribe ya. Oke kalau begitu. Jadi memang sekarang fokusnya lebih banyak ke Youtube sama Instagram. Iya kalau saya memang yang urusin digital semuanya aku. Oh. Inspirasi ide-ide dapat dari mana? Dapat dari Instagram. Jadi IG-nya orang luar. Nah itu kita lihat. Kita pelajari. Jadi kaya travel couple goal lah apalah gitu. Itu ikinya orang luar yang udah sukses. Kita tuh. Kita amati. Kita ambil inspirasi dari mana. Kita ambil inspirasi dari mana. Siap. 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 Jadi teman-teman juga kalau mau bikin Youtube secara serius. Bukan cuma asal jalan doang ya. Tapi betul-betul banyak melihat apa. Inspirasi. Harus ada pembelajarannya juga. Pembelajaran yang sudah berhasil-berhasil. Yang sudah buat Youtube yang sudah berhasil. Perlu dipelajari juga berarti ya. Iya. Dan yang paling penting harus tahu tujuannya juga ya. Bikin itu apa. Itu tipsnya ya. Nah terus yang kedua. Eh yang terakhir aku mau tanya. Kenapa? Konsisten nggak? Kan konsisten itu kan apa. Penting ya. Agak susah sih. Maksudnya. Kadang-kadang kita ini mengalami titik jenuh. Ini kok belum subscribe-nya udah. Padahal videonya bagus-bagus. Tapi kok nggak naik-naik gini kan. Makanya kayak yang nonton ini loh. Ini sakres kap. Suat banget. Iya jangan lupa. Padahal videonya udah dibuat. Dengan berbagai banyak. Tapi pernah ngalamin jenuh nggak sih? Aduh capek kayak gini terus gitu. Ada satu fase sih. Jadi kita kan uploadnya tuh konsisten setiap seminggu sekali yang diguni. Nah jadi kita ini sempat ada fase. Aduh kok yang view kok sehitu-hitu aja gitu. Sempat kebeset lah. Tapi kita tetap konsisten sama tujuan awal. Tujuan awalnya kamu kan pengen channel ini berkembang gitu kan. Upload. Jadi setiap seminggu pasti ya? Seminggu pasti sekali minimal. Kalau bisa dua kali ya lebih bagus. Jadi sebuah konsisten ini harus muncul dari diri kita sendiri. Betul. Ya udah. Pada saat fase-fase dimana kita merasa agak jenuh. Kita ngingetin lagi. Maksudnya loh. Memang tujuan kita kan mau mengabadikan. Apa momen-momen dalam kehidupan kita segala macem. Bukan tujuannya untuk orang banyak yang lihat. Bukan tujuannya untuk ini dibikin monetisasi segala macem. Basic. Dasar basic tujuannya itu ya untuk mengabadikan. Sekaranya. Terus waktu itu kita sempat lihat. Youtubenya siapa ya? Insta. Apa? Youtuber yang terkenal itu. Youtube Insta. Ya. Yang Nessie ya. Oh Nessie ya. Nessie Judd itu dia juga bilang. Awal-awalnya gimana tuh ceritanya. Yang view cuma 200. Iya. Oh Nessie Judd bagus bagus itu. Iya. Dia cerita awal-awal dia bikin Youtube juga yang view dikit. Semua ya proses awal pasti kayak gitu. Iya betul. Sekarang. Sekarang dia top. Sekarang kalau nggak salah subscribernya hampir 4 juta itu. 6 M udah. Sudah 6 M udah. Sudah 6 M udah. Dan kita lihat sekarang kalau nggak salah. Bro Andri sama Vela ini. Youtubenya sudah dimonetize loh. Barusan dimonetize. Barusan aja. Wah gila loh ini. Keren. Ya ditunggu nanti kita lah selanjutnya. Oh iya. Nah belajar. Gimana caranya aku bisa sampai seperti itu. Nah. Gini. Gif aku mau tanya buat terakhir nih. Kalau aku lihat kan basicnya kamu ini benar-benar Instagram ya. Semuanya Instagram. Tiba-tiba sampai sekarang boleh dibilang fokusnya Youtube ya. Sama Andri. Gini. Emang kalau kamu lihat untuk kedepannya. Peluangnya lebih fokus mana sih antara Instagram sama Youtube. Dua-duanya bagus sih. Cuma itu kan kayak media yang berbeda ya. Jadi kalau Youtube ada pasarnya sendiri. Kalau Instagram ada pasarnya sendiri. Oke. Berarti kalau misalnya di Instagram ini kamu cuma untuk sesuatu. Eh terus masih terima di Instagram ya. Iya masih. Gak cuma hotel doang ya itu ya. Gak semuanya. Oke semuanya. Aku milih sih kalau Andriusnya. Lebih ke fashion sama hotel. Oke. Jadi ada specialnya ya fashion sama hotel. Iya fashion sama hotel. Nah kalau pendapatku pribadi sih aku masih lebih prefer ke Instagram. Tetep Instagram. Tetep prefernya ke Instagram. Kenapa? Aku mendengarkan sebuah rumor bahwa suatu hari IGTV akan monetize juga. Oke. Jadi bakal menyanyi. Entah kapan tapi ya. Entah kapan tapi katakanlah misalnya monetize dulu mungkin di Amerika dulu lah biasanya. Gak lama mungkin kemudian suatu hari di Indonesia juga. Dan kita lihatnya sih maksudnya kan perusahaan induknya Instagram kan dari Facebook juga. Oke. Dan Facebook kan lebih besar. Iya. Itu kan. Jadi ya kita lihatnya ada prospeknya di Instagram juga. Hmm. Itulah kenapa kalian masih tetep jalan dua-duanya. Dua-duanya jalan. Dua-duanya berpotensi. Dua-duanya berpotensi. Oke. Biasa ya. Dua-duanya bisa jalan ya. Yang gifal subscriber. Followernya banyak. Youtubenya mereka berdua juga. Subscribernya juga banyak ya. Sampai ribuan ya sudah. Iya. Baru 2.000 kok. Belum banyak. Iya belum banyak. 2.000 itu baru katanya ya. Oke. Jadi. Gimana kalau ya Seb? Udah terakhir yang kedua soalnya. Oh iya. Ini yang terakhir ketiga nanti. Berarti terakhir pertama. Terakhir itu berarti memangnya bukan terakhir. Iya. Berarti kalau nanti teman-teman masih ingin tahu. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya masih ingin tanya tentang Andi sama Pella. Bisa di follow Instagramnya mereka berdua. Coba namanya apa dulu Andi. Instagramnya apa? Saya at Andi Budianto 001. Nah. At Andi Budianto 001. At Givella William double L. At Givella William double L. YouTube-nya? Andi Vella. Andi Vella. YouTube-nya Andi Vella. Boleh di subscribe. Harus. Oke. Dan ditonton. Jangan cuma di subscribe. Dan jangan skip iklan. Dan jangan di skip iklannya ya. Jangan di skip ya. Karena kemarin saya sendiri kena komplain dari adik ya. Karena iklan selalu di skip. Karena balance duitnya dari sana. Oke. Itu dulu ya kelihatannya obrolan kita ini. Mungkin nanti kita banyak undang lagi. Pak Bro Andi sama Vella jangan kapok-kapok ya. Iya. Karena memang Indonesia milenial ya begini. Selangean begini. Betul. Kita ya tergantung. Tergantung gak ada arah. Oke. Kalau gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dulu. Ya nanti kalau teman-teman pengen. Lebih pengen tau lagi tentang. Bro Andi dan Bro. Eh Bro Gifel. Sisi Gifel. Anda bisa lihat tadi yang sudah diberikan sama Pak Kenko Salong. Oke. Jangan lupa untuk. Subscribe. Like and share Indonesia milenial. Comment teman-teman. Oke. Cukup sampai sekian video kita kali ini. See you. Bye bye. Bye.